Intro Halo sahabat RTV kembali lagi di Lesa Ramadan Kali ini bersama saya Ika, saya akan mengajak kalian ke Jerman Tepatnya ke kota Dresden Nah kita akan melihat bagaimana situasi Ramadan di kota ini Dan nantinya akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di kota Dresden ini Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus ya Sebagai kota yang berdiri 813 tahun, Dresden menjadi salah satu kota paling bersejarah di Jerman Bangunan megahanan bersejarah masih berdiri kokoh di Dresden Sebagai bentuk peninggalan abad ke-17 dari Raja Augustus II yang sempat tinggal di kota ini Dengan kekayaan budayanya ini tak salah kiranya Dresden mengajukan diri sebagai kandidat ibu kota kebudayaan Eropa untuk tahun 2025 Secara geografis, Dresden hanya memiliki luas 328 km persegi dengan penduduk hanya sekitar 500 ribu jiwa Dengan jumlah penduduk tak sampai sejuta itu, umat muslim pun hanya sebagai umat minoritas di kota ini Sahabat RTV, kali ini saya sedang berada di depan Masjid Marwa El-Sherbini Masjid ini adalah salah satu masjid yang berada di kota Dresden Letaknya tepat di pusat kota Dresden yang tidak jauh dari VW Manufaktur atau pabrik VW Nah tidak seperti bangunan masjid pada umumnya, masjid ini termasuk boleh dikatakan sederhana ya Karena berupa bangunan sederhana, kotak, segi empat Tapi disini para jamaah bisa melaksanakan sholat wajib lima kali sehari Dan seperti saat ini ketika Ramadan bisa melaksanakan sholat tarawih bersama Nah kenapa dinamakan Marwa El-Sherbini? Karena ini untuk mengenang dari seorang wanita yang tahun 2009 itu meninggal dibunuh oleh orang yang Islamofobia Nah di masjid ini selain mengadakan sholat berjamaah ya lima waktu dalam sehari Begitu juga dengan sholat Jumat Dan seperti di Ramadan kali ini itu ada namanya buka bersama yang diadakan oleh para pengurus masjid Sesuai dengan namanya masjid ini yaitu Marwa El-Sherbini Kultur und Bildungszentrum Dresden Eval Diharapkan ini akan bisa merubah pikiran dari orang-orang di sekitar sini Terutama orang Jerman yang non-muslim untuk saling toleran terhadap agama Islam Yaitu ibadah kaum kita yaitu kaum minoritas Bagaimana kesaruan melaksanakan ibadah Ramadan Terutama teman-teman Indonesia yang berada di sini Melaksanakan ibadah puasa dan kemudian berbuka puasa bersama Dan sholat tarawih bersama di masjid ini Yuk ikutin karus saja Memang bukan perkara mudah menjalani puasa Ramadan di negara sekuler seperti di Jerman Ditambah lagi isu Islamfobia yang masih kental terasa Tantangannya kalau berpuasa di Jerman ini adalah dari segi waktu Biasanya panjang kalau musim panas tapi Alhamdulillah tahun ini mirip sama seperti di Indonesia Tantangan yang lainnya adalah ketika kita mendidik anak untuk berpuasa Tapi Alhamdulillah sekolah memberikan support bagi anak-anak yang berpuasa untuk tidak melakukan kegiatan yang berat Saya sudah 3,5-4 tahun lah di Jerman Dan tantangan di ibadah puasa di Jerman mungkin lebih ke durasi ya Apalagi ketika musimnya lagi summer itu bisa panjang banget Tapi Alhamdulillah sekarang lagi sama lah kurang lebih kayak di Indonesia Dan mungkin lebih ke tajil itu harus bikin sendiri Karena kayak di Indonesia banyak yang jualan Dan ya sahur juga harus masak sendiri Tapi Alhamdulillah di sini ada semacam ini buka puasa bersama Jadi itu sangat membantu Alhamdulillah Jauh lebih singkat dalam hal durasinya Karena beberapa tahun yang lalu durasi berpuasa jauh lebih lama Sekitar 19 jam Namun saat ini durasi berpuasa sudah jauh lebih singkat Sama seperti di Indonesia Pengalaman berpuasa dengan di lingkungan pekerjaan, di perusahaan Juga sangat suportif Meski terkadang isu Islamfobia di Dresden masih muncul Namun warga muslim khususnya warga Indonesia di Dresden Tetap berupaya menjalankan ibadah puasa rapada dengan khusyuk Mereka tetap bersemangat berpuasa dan beribadah lainnya Meski tanpa keramaian dan kemewahan yang kita rasakan di Indonesia Baik sahabat RPV, begitulah sedikit cerita dari Masjid Marwa Asyarbini Yang berada di kota Dresden di Jerman bagian timur Sampai jumpa lagi